Sendiri, sendiri Tekad Gisel Anastasia untuk menyudahi pernikahannya dengan Gading Martin tak bisa ditawar lagi. Walaupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang kemarin meminta Gisel untuk rujuk dengan sang suami, Ibunda Gempitan Nora Martin ini diduga tak bergeming sama sekali. Bahkan Gisel telah siap menyandang status janda jika pengadilan kelak memutuskan perceraiannya dengan Gading. Dan Gisel juga mengaku selama dua tahun ia sudah menanggung beban dan puncaknya memutuskan untuk bercerai. Apa maksud Gisel dua tahun menanggung beban? Sepertinya Pak Hakimnya juga sayang sama keluarga kami. Sepertinya beliau juga ya ingin berusaha sangat-sangat untuk mempersatukan kembali. Sebenarnya saya mau ngulur-ngulur lagi nih supaya saya patah ada muzi saat keatannya begitu. Ya memang yang boleh juga ya kuasa dia ya untuk... Ya itu upaya Hakim memang berusaha untuk mempersatukan. Sebenarnya dari kapan-kapan lalu yaudah ada. Cuman gedenya itu kan ya setelah bulan tahun yang ini. Lalu semakin intens lagi, semakin dekat ya semakin intens. Akhirnya ada keputusan untuk berpisah, dia semakin beban lagi. Memang kita tak akan menjatuhkan.